Terima kasih telah menonton Direktur Persi Bandung Aditya Putra berharap sanksi tambahan dari Komite Etik dan Disiplin AFC bisa menjadi pelajaran buat Dimas Derajat juga pemain lain. Seperti diketahui kartu merah yang diterima Dimas Derajat pada pertandingan melawan Lion City berujung sanksi tambahan dari Komdis AFC. Akibatnya striker Persi Bandung tersebut harus absen dalam 3 pertandingan sisa grup F Champion Liga tuh. Persi bahkan kehilangan Dimas dalam 3 pertandingan. Itu artinya Coach Boyan harus mencari penggantinya. Kita berharap semuanya bisa menjadi pelajaran untuk semua. Ungkap Aditya. Ya, Aditya berharap sanksi yang didapatkan Dimas ini bisa menjadi pelajaran untuk pemain Persib lainnya agar tidak terulang pada pertandingan lain. Jadi, ini bisa menjadi pelajaran. Jangan melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Laga pertama Persib tanpa diperkuat Dimas adalah saat menghadapi Lion City pada 7 November mendatang tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hoda, mengatakan kendala utama timnya saat ini adalah kelelahan dan cedera pemain saat melawat ke Singapura. Untuk menghadapi Lion City Sailor. Teranyar, saat ini Edo Febriansyah dan Deddy Kusnandar masuk ke dalam daftar pemain cedera usai pertandingan melawan Semen Padang. Sebelumnya, Persib sudah dipastikan belum bisa diperkuat Dimas Derajat dan Rezaldi Hehanusa. Serta Febriharyadi yang masih menjalani pemulihan cedera. Sementara David Da Silva baru saja pulih dari cedera dan kemungkinan belum bisa maksimal. Karena banyaknya pemain absen, pelatih Boyan Hoda dipastikan hanya akan berkekuatan 20 pemain saat melawat ke kandang Lion City. Semua oke. Yang menjadi masalah adalah cedera. Tidak ada yang lain, ini adalah masalah sejak beberapa pekan yang lalu. Ini terjadi karena banyak pertandingan yang dimainkan. Pemain kelelahan. Selain kekuatan yang berkurang akibat cedera, Persib juga dipastikan tanpa Dimas Derajat karena hukuman kartu merah. Dimas dipastikan tidak masuk daftar pemain yang dibawa ke Singapura. Selain harus menjalani terapi cedera yang dialaminya, Dimas juga terkena sanksi dari AFC. Tentu ini selalu berat, karena ketika ada pemain yang absen, itu akan berat bagi tim. Tapi ini memberikan kesempatan untuk pemain lain menunjukkan apa yang mereka bisa tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, akhirnya buka suara terkait sanksi yang dijatuhkan AFC kepada Dimas Derajat. Boyan menilai sanksi tersebut terlalu berat karena Dimas Derajat harus absen dalam tiga pertandingan dan dikenakan denda sebesar 1.500 USD. Sanksi tersebut dijatuhkan AFC usai Dimas Derajat melakukan pelanggaran dengan menanduk Kapten Lionel City. Tentu ini selalu berat, karena ketika ada pemain yang absen, itu akan berat bagi tim. Dengan absennya Dimas Derajat, Boyan merasa ini merupakan kesempatan terbaik untuk memberikan kepercayaan penuh terhadap David Da Silva. Menurutnya ini merupakan keputusan yang adil mengingat Persib sangat memerlukan striker yang tajam saat tampil di kompetisi ACL2. David masih belum 100% dan perlahan dia mulai dimasukkan ke pertandingan. Yang terpenting adalah memberinya menit bermain dan dia akan kembali. Namun sehubungan dengan belum stabilnya level kebukaran David, kemungkinan Boyan akan menurunkan David Da Silva berdasarkan rekomendasi jajaran staff kesehatan. Jadi kami akan lihat apakah dia akan menjadi starter, karena pada dasarnya itu bergantung pada masukan dari tim dokter dan fisioterapi. Apa yang mereka katakan, saya mengikutinya. Saya percaya keputusan mereka. Direktur PT Persibandung, Aditya Putra, menepis anggapan Persibandung tidak serius di ajang AFC Champion Liga 2. Persibandung kembali akan melakoni laga di AFC Champion Liga 2 melawan Lion City Sailor pada Kamis 7 November. Di kompetisi level Asia tersebut, Persib belum satu kalipun meraih kemenangan. Hasil tersebut membuat banyak spekulasi dari Boboto jika Persib memang lebih fokus di Liga 1 ketimbang ACL2. Dalam sebuah diskusi yang dihadiri Aditya Putra bersama Viking Persib Club, kenapa di Asia Persib seperti tidak serius? Banyak faktornya. Pertama, kita di sini belum berpengalaman, termasuk para pemainnya. Karena di Asia standarnya tinggi banget, lalu pemain kita juga banyak yang cedera. Sepanjang Liga 1 bergulir, Aditya mengatakan skuad Persib belum pernah komplit, artinya selalu saja ada pemain yang cedera. Menurutnya, itu yang menjadi kendala utama Persib sangat sulit bersaing di ACL2, karena standar tim di level ini sangat tinggi. Itu yang menjadi kesulitan Persib bukan soal anggaran juga, karena kalau bicara budget, semakin kita bisa terus jauh melaju lolos dari babak penyisihan grup, akan mendapatkan subsidi lebih dari AFC. Justru ini yang kita kejar, tuntasnya. Mantan penyerang Persib Bandung, Ezra Walian, mencetak gol indah ketika berhadapan dengan PSM Makassar. Ezra kini bermain untuk Persik Kediri. Bersama Persik, dia selalu bermain dalam 10 pekan pertama. Pemain berusia 27 tahun itu menjadi pilihan pertama dalam 9 laga dan masuk sebagai pengganti dalam satu pertandingan. Setelah membukukan 2 asis untuk timnya, Ezra akhirnya mencetak gol. Momen itu terjadi ketika Persik berhadapan dengan PSM Makassar di Stadion Batakan Balikpapan pada Senin 4 November. Melawan PSM, Ezra mencetak gol cantik dari luar kotak penalti. Setelah mendapatkan bola dari Majid Osman, Ezra melakukan satu sentuhan sebelum mengeksekusi dengan tendangan kaki kanannya. Bola meluncur deras seakan mencari satu sisi yang tidak terjangkau keeper Hilmansya. Persik pun unggul 1-0 pada menit ke-19. Sayangnya Persik harus kehilangan satu pemain setelah Nuri Fasya melakukan tackle keras pada menit ke-38. Bermain dengan 10 pemain, Persik sebenarnya tetap tampil menyerang. Namun gawangnya kebobolan pada menit ke-45. Gol cantik Ezra Walian pun tidak bisa membuat timnya menang karena hanya meraih hasil imbang tuntasnya. Terima kasih telah menonton!